Sampai dengan akhir 2016 baru sekitar 45 persen jumlah bidang tanah yang sudah terdapat di BPN seluruh Indonesia. Kementerian ATR dan BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga 2020. Jika pada tahun-tahun sebelumnya target sertifikat tanah rakyat melalui corona kurang dari 1 juta bidang per tahun, maka pada tahun 2011 ini targetnya ditingkatkan menjadi 5 juta bidang tanah. Kemudian meningkat lagi dari 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 ditingkatkan dari 9 juta sertifikat tanah akan diterbitkan. Oksanur Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.